Karena ketika ada Johnson dan ada Kadita, mid lane-nya itu akan sering ditinggal. Jadi itu harus ada yang bisa isi, entah itu Batrix, entah itu Esmeralda. Keduanya bisa banget, berpotensi banget untuk isi. Kenapa? Karena Batrix itu power untuk clear lane-nya cepat. Jadi bisa fokus untuk clear di lane-nya dan dia langsung pindah ke tengah. Dan ada Grok yang menjadi pilihan untuk menjadi sosok roamer bagi Vowest yang akan dipegang oleh Diet aja. PR besar ada di tangan Grok dan kita mungkin bakal berharap nantinya akan ada portal 1x24 jam yang dibuka. Supaya rapid touchdown dari Johnson bisa tertahan. Karena kalau misalnya udah nabrak dengan adanya Kadita, kita tahu Barbosa dengan Kadita. Ditambah lagi dengan adanya satu Petrify, ini irritate, die rot, bahkan Pak Vito, give, bisa aja langsung ditelan bumi. Dan ada efek imin juga kan, kalau dari power of nature Grok ini lumayan sih, untuk ambil romernya lumayan oke. Sebenernya Digi juga masih open tadi, cuman dia pasti khawatir siapa yang bakal jadi frontliner. Dan menurut aku memang paling wise di Grok sih. Genar, ini wise decision making dari anak-anak Vowest tentunya untuk di game kita yang pertama. Kita akan lihat bagaimana mereka bisa mengantisipasi tentunya ya dari kedua belah tim. Vowest mengantisipasi hero dari Bigatron begitu sebaliknya. Visualisasi akan kita lihat sebentar lagi. Dan ini dia line up down untuk game kita yang pertama antara anak-anak Bigatron Beta yang mengejar 5 class man atau standing. Diam di last season 6 dan juga voice yang mengejar masuknya ke babak playoff di MDL season 6. Oke, ini adalah pertarungan hidup dan mati tentunya untuk freak out. Mereka harus mendapatkan poin. Mereka harus bisa mengamankan setiap objektif di game yang pertama ini. Kita tahu ini adalah global band. Sedangkan untuk Bigatron Beta, mereka juga gak bakal mau tinggal diam. Mereka bakal coba untuk mengamankan atau men-secure supaya di babak playoff mereka lebih aman lagi. Gamora bersama dengan Barbosa di bagian tengah. Coba untuk dihajar oleh Kizuto dan juga Dit Aja. Ya, masih belum ada pertikaian. Masih belum ada baku hantam. Dimana dari beberapa hero di masing-masing landing page masih sibuk untuk belakang kelihatan terhadap Wave Minion. Walaupun Dit Aja disana udah mulai mengincar Gamora yang sudah tersisa satu half bar. Tapi Gamora belum mau mundur ke area belakang. Dia masih coba untuk mempositikan dirinya di area mid lane. Memberikan peranganan. Mengingat Barbosa disana harus melakukan kelihatan terhadap Wave Minion secara cepat juga. Tertan dan sisi Dit Aja. Belum ada follow-up lebih jauh lagi di area mid top lane. Kalau kita bisa lihat, god laner mereka masih terlihat independen. Ya, masih independen banget. Karena dari Gamora sendiri belum memilih untuk pulang. Dia kali ini baru recall untuk menyembuhkan luka-lukanya setelah dihajar oleh Kizuto dan juga Dit Aja. Tapi Barbosa yang kali ini seperti Lim Kocul tadi bilang. Dia gak bakal terlalu banyak fokus di tengah. At least sampai di level yang keempat. Udah level 3 ini bakal sebentar lagi ada pertarungan yang luar biasa yang dilakukan oleh kedua tim. Sedangkan Yans yang kali ini sendirian yang diharapkan bisa memenangkan laning. Tapi little counter dari battle. Berhasil mendapatkan karak golbang. Ya, selamat jaman battle-nya kali ini bakal retribution udah dikeluarkan. Membuat Yans dan juga Favian memilih untuk mundur. Wah, ini ada satu informasi ya Lim ya. Gak ada retribution ketika turtle lagi ya. Ya, agak over sih sebenarnya yang berlaku. Karena tadi aku ngeliatin udah selamat juga. Jadi no point sebenarnya dari retribution-nya. Dan ya, informasi yang diberikan harusnya turtle-nya di set up sih sama temen-temen dari poin. Eh, udah terlihat set up turtle pun sudah mulai di-create. Chizuta juga udah mulai membuka satu buah real world equation yang membuat dua member dari Bigetron beta di arah mid lane pun harus mundur. Karena belakang dari Bigetron. Enggak melakukan kontestasi ke area turtle pit yang membuat mereka lebih milih untuk mencari kompensasi lain tentunya. Favian juga masih berfokus ke area purple buff-nya. Dia masih berkutat terhadap jungle pattern-nya. Menghindari skirmis sebisa mungkin. Dan Gap Johnson dari Gamora disini masih coba untuk mulai mencari target operasi. Siapa yang nantinya akan menjadi tabrak lari. Dan bisa dieksekusi ketika ada satu member yang tertabrak dari adanya rapid touch-nya dikeluarkan oleh Gamora. Oke, dari Gamora sendiri masih mengitari land of dawn. Hera Minggir tabrak. Kali ini Dairot mengitarik operasinya. Dan Niliahas bersama negara bisa. Raw Wave membuat dari sosok Yansu tidak bisa selamat. Benar-benar mengagetkan. El Momento yang mendapatkan oleh Bigetron Beta menghasilkan hasil yang baik. Ya, benar banget sih. Ini luar biasa tanpa diketahui juga ya dari voice. Mereka mau bawa hero nyamanya. Tapi kita bisa juga di-pop lane dibalas. Tapi kita bisa di-pop lane. Dib-in ke objektif target mid lane. Tapi lihat di top lane dengan sangat insta dibayar kembali. Dengan sangat insta lara Bigetron Beta double kill. Berhasil namangkau seorang FT justru. Counter Attack dan Counter Setup yang dipersiapkan oleh Bigetron Beta. Tidak membuahkan hasil yang maksimal 3 untuk 1. Bukanlah pertukaran yang baik untuk anak-anak Bigetron Beta. Oke. Sebenarnya kalau tanpa adanya Rockwave ya dari Kadita. Ketika melakukan kombo sama Johnson. Yang bahaya tuh untuk escape-nya sih. Tapi kalau kita melihat dari sisi emblem nih. Sebenarnya kalau dari kedua jungle-nya. Ada sedikit perbedaan dimana High and Dry melawan Demon Slayer. Ada tambahan 2 attack speed. Dan 1 battle spell cooldown yang diambil sama botol. Ini cukup unik ya. Yang dimana biasanya kita melihat battle spell cooldown ini full. Tidak ambil attack speed. Tapi demikian. Oke didit aja. Coba untuk menyelamatkan dirinya. Dari segergapan yang dilakukan oleh Gamora. Dan juga Barbossa. Sedangkan anak-anak Bigetron Beta sendiri. Kita tahu ya ini banyak yang single target. Terutama dari Gamoranya. Dan juga Barbossa. Dia harus benar-benar mengincar ke arah orang yang tepat. Seperti tadi Karayans. Atau nanti ada pertukaran dengan adanya Gamora. Bersama dengan Gas. Itu dia. Ini menarik sih ya. Ada 2 combo yang bisa dibawa oleh anak-anak Bigetron Beta. Dan sejauh ini di area early. Mereka masih coba bawa setup ke area pisi Gamora dan juga Barbossa. Terima kasih. Bigetron Beta again and again. Mencoba untuk mengambil pundi-pundi gold dari point kill-nya. Walaupun dari voice masih mengungguli. Perbedaan seribu gold. Memang ini masih too early. Tapi Barbossa yang udah mulai kelihatan gerak-geriknya di tangan Favian. Memilih untuk mundur. Masih ada urgent HP yang cukup besar darinya. Membuat dia akhirnya mundur. Cuman rapid touchdown. Ini dia combo-combo yang bakal ngembelin banget. Ya tapi kalau kita lihat dari segi itemnya. Hunter Strike ya. First item untuk Diret. Ini dia mau banget nyiksa karena Esmeralda sih. Apalagi kalau kita lihat dari Esmeralda-nya. Dia first itemnya ke Enchanted Talisman. Otomatis defense-nya gak terlalu gede. Dan kita kelihatan dari bawah. Dimana di hadis dia juga merah. Udah mulai coba untuk berikan first damage. Cek area tubuh dari Yansi. Buat Yansi. Satu member dari Faser Sumbang. Lucky for another. Tapi ternyata tidak. Gimana Favian. Dan masih bisa menghindari serangan yang diberikan untuk mundur ke area belakang. Menual di area top lane. Consil sudah meladukkan. Gas gak mau mengambil resiko. Ingat kawanannya tidak berada dekat di samping. Dari sisi Ingas ini membuat mereka. Dari sisi anak-anak Digit Rombe. Terus hilangkan satu struktur bangunan yang ia miliki di area top lane. Gamora sudah mulai mengitari area leading phase. Untuk mencari kembali target operasi yang harus ia tabrak. Tapi masih belum ada target nampaknya. Yang didapati oleh Gamora di menit kita yang ke-6 kali ini. Ini yang ngeri dari Kizuto ya. Kalau misalnya ada tabrakan. Dan ada pancingan yang lakukan alert point. Kizuto bisa aja langsung reward manipulation. Dan membuat counter setup. Lihat ya. Pukulan dari Favian. Karena battle. Membuat dari battle udah tinggal setengah HP lagi. Pergerakan rapid touchdown. Gamora masih mencari mangsa yang tepat. Mengitari seluruh lane offdown dengan mobilnya. Mencari sosok siapa yang bisa ditabrak dengan nikmat. Cuman Apsi sendiri. Ini free hit banget. Free XP banget buat dia. Karena pergerakan dari Ngas. Ternyata cukup jauh. Bahkan dari Gamora. Masih berkutat. Masih mencari mangsa-nya. Tapi itu hanya lakukan isu. Karena dia di getron beta. Mereka berhasil untuk dapatkan karatartal. Sementara itu ada kombo-wombo. Barbosa berhasil melakukan karatitajari. Wattbody Wissnya dibuka. Barbosa melamat jaman. Lethal counternya kali ini. Nggak bisa melamatkan diri. Battle memilih untuk memundur saja. Dan akhirnya. Wess bisa mengontor setup serangan dilakukan oleh getron. Ini equal gak sih pertempuran yang terjadi. Dimana ketika ada satu objektif yang diambil. Getron pasti ngambil karya objektif lain. Begitu pun sebaliknya. Tapi lihat di area battle melimat. Coba untuk mulai mempertahankan struktur bangunan yang sedari tadi ia jaga. Namun dia harus berhati-hati tentunya. Ngingat yang gak benar-benar mungkin untuk membawa kawanannya dan gerombolannya untuk masuk karya objektif tersebut. Battle juga udah mulai mengambil karya purple buff terlebih dahulu. Dan kini turtle-nya tadi. Yang terakhir juga udah boleh disekir oleh teman-teman getron beta. Di area mid lane. Juga masih ada penjagaan yang cukup ketat dari battle terhadap satu objektif inner outer targetnya. Dari sisi anak-anak bigetron dan juga voice. Dan satu tarut dimaksimalkan oleh nggas tentunya. Memanfaatkan kosongan yang terjadi. Dan akhirnya bigetron bisa menembus satu objektif tarut yang dimiliki oleh teman-teman dari voice. Oke Fabian kali ini mungkin menjadi targetnya. Tapi Gamora ini yang aku suka sih pergerakan dari Johnson nih ya. Dia gak mau sembarangan untuk nabrak. Dia benar-benar cari el momentonya banget berharap dari battle. Tapi itu dia rapid top down yang udah on point gisuh tuh. Menjadi target operasi yang optimal walaupun bisa diselesaikan oleh api. Fabian coba datang ke arah depan. Battle yang menjadi target operasinya. Tapi ternyata Gamora dia juga Kiwizuto yang menjadi korban di pertarungan barusan. Udah lumayan sakit ya kalau bisa dilihat runners apa artinya masuk karya tubuh dari seorang AFC nih Limkocho. Harus hati-hati sebenernya sih. Kalau misalkan targetnya dideket dari gerok nih. Karena counter setupnya enak banget. Laku ditabrak pakai watchar. Terus jadinya kayak kombonya tuh bisa ditahan sebenernya. Dan ada juga follow up tadi. Apalagi kita mengingat tadi terlalu dalam sih. Iya sih. Dia nge-dive ke arah utertarat. Dan kalau misalkan sebenernya nih. Kalau kita membahas soal Johnson dan Kadita. Land mid ini sebenernya bisa menjadi apa ya. Sesuatu yang dimanfaatkan juga loh. Sama musuhnya. Jadi dengan secure ke arah busnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Midnya bisa di press terus. Kita bisa melihat dimana teman-teman dari Biggeron. Fokusnya karamit. Karena ya memang kan terlalu sering ditinggal itu bahaya juga. Eh itu dia. Kita akan lihat juga di mana mat menjadi korban bulan-bulan dari warga Forrest. Dan bahkan misi pelarian yang sudah di-step up oleh meteornya Topline pun langsung dipatahkan. Matt tidak diperbolehkan untuk pulang hidup-hidup. Dan satu point kill. Tidak ada pembalasan yang signifikan ketika Matt tidak ada. Dan kini Biggeron masih coba untuk nge-hold posisi mereka terlebih dahulu dan Forrest. Dia coba untuk mulai memaktimalkan lima player mereka untuk peluangan poking karya Lorde yang pertama. Belum ada observasi namun dia harus berhati-hati. Ingat Gamora sekarang sudah mulai berubah menjadi mobil untuk mengitarik kembali landing face di Land of Dawn. Wah Kizuto kali dapat jaman dan itu dia wrong wave yang dibuka. Tapi terjata malahan mendapatkan dua korban bagi Biggeron Beta itu sendiri. Set up counter dari Forrest lagi dan lagi berhasil. Niatnya karena Kizuto memang mendapatkan tapi lihat perkumpulan dari Forrest. Semuanya sigap, semuanya siap untuk menghancurkan Gamora dan juga Barbosa. Alright terlihat juga dimana teman-teman dari Forrest sudah mulai melakukan poking karya Lorde. Tapi sudah ada Batol di sana yang mengamati gerak-gerik dari Yams. Dan juga kawan-kawan dari Freakout Esports lainnya Lorde. Masih belum di-cancel oleh Batol. Masih percaya diri untuk berada di area teritorial tersebut. Di sisi lain di area Midlane. Sudah ada pembersihan terhadap Westman yang juga diterapkan oleh Matt juga. Dan terlihat dari Batol masih belum mau untuk melakukan cancellation terhadap Lorde. Masih dipancing keributannya untuk anak Forrest. Tapi Gamora sudah mulai menabrak tapi masih belum ada satu hero yang tumbang. Warchard sudah mulai dibuka juga. Belum ada satu korban jiwa yang berhasil. Didapati oleh kedua belah pihak setelah adanya satu boss kermis yang diterapkan di area Lorde. Didit aja reward manipulation udah mulai dibuka. Fabian kenalkan strike karena Batol. Maju karena depan sana. Bahkan Gamora harus nabrak dinding di depan sana. Dan teman-teman dari Bigator Beta kehilangan Batol di garis depan. Membuat Foes kali ini berhasil. Untuk bisa mengamankan momentum mereka mendapatkan Lorde yang pertama. Tanpa ada gangguan retribution dari sosok Batol. Itu rap sih banget sih buat masuk ke area objektif alter talak yang dijaga. Bisa-bisa lebih get run. Bahkan tadi kalau kita bisa lebih get run malah belum mau untuk maju ke depan. Dia prefer untuk mundur dan ngerelayin objektif alter taraknya. Oke Hasklaw sebenarnya untuk aksi ya. Menarik nih di item keempatnya. Dengan full critical pastinya dari Wintolokor, Berserker Furi, dan Scarlet Phantom. Attack speednya ada. Damagenya juga ada. Tapi kalau kita compare nih sama Goldlane Bigotron dari Nggas. Dia ke arah Hunter Strike dan juga Blade of Despair. Next itemnya kemungkinan ya. Kemungkinan ke arah Malefic Roar. Tapi kalau memang darurat Hasklaw juga sebenarnya menjadi pilihan sih untuk sustain. Namun kalau kita hitung dari segi high ground defense. Menurut aku dari Bigotron ini harus dikit hati-hati posisi dari Nggas. Karena satu-satunya yang bisa clear cepat banget. Ya itu cuma Nggas. Sisanya itu akan nyimpen skill untuk mencari momentum. Ya itu dia. Dan ini harus menjadi, masih jadi tanda-tanda besar dari teman-teman Bigotron. Beta juga tentunya mengingat. Mereka udah mulai terlihat struggling. Dari teman-teman Vashigo udah mulai memasuki dan mengamal Lord Yaretop Lane. Tapi terlihat Bigotron belum mau memberikan pace terhadap anak-anak Poes. Tapi inner target kemungkinan besar akan hilang. Gak mora. Langsung menabrak ke beberapa member yang berhasil dihindari. Tabrakannya dusu bar-baru yang tertinggal dan harus telat. Di tangan anak freak out e-sports. Mereka anggar untuk mundur ke arah depan. Wave mini dimaksimal ketuk masuk. Karena Bigotron cair di area mid-layer. Real world of life's 2 bukan sepahkan. Tetesan malah terus berhubung menghitari dan membahangkan masuk ke arah tubuh. Ini membuat dual member dari Bigotron silang. Pace tercaya di area top lane belum jadi kembali jawaban dari teman-teman Revoice. Dimana satu lord pun dimaksimalkan. Gak mora pun harus menjadi korban selanjutnya. It will be sasur karena base-nya terbuka lebar. Tuhkan anak-anak Poes dan Matt masih berusaha untuk memberikan defensif. Tapi ternyata double kill tak terelakkan yang datang dari seorang Afti. Terlihat gerombolan wave minion lainnya mulai masuk. Wave charge. Terpulai dibuka dan wipe out. Terhasil diterapkan free down e-sports. Mania pun berhasil diciptakan. Dan this is it. Game yang pertama berhasil diamankan FOS di match kita yang pertama kali ini. Wow ini setup yang rapi banget. Counter setup dari free count yang membuat mereka akhirnya bisa memenangkan game yang pertama. Mereka bermain tenang. Mereka gak mau sampai tertekan dengan hadirnya Johnson bersama dengan Kadita. Dan akhirnya satu wide charge yang selalu on point. Yang membuat dari Kadita dan juga Johnson yang gak bisa kabur kemana-mana. Dan ini tuh yang jadi setup counter bagi voice dan langsung memenangkan. Bahkan Afti gak terelakkan. Maniak di akhir game. Ini menandakan mereka udah siap banget. Sebenernya gak ada cancel yield sih. Itu yang jadi masalah utamanya ya. Mungkin kalau memang dari Johnsonnya itu bisa nabrak ke arah yield. Oke yieldnya tumbang gitu kan. Walaupun mungkin tuker juga lah antara Johnson atau Kadita nya. Worse nya tuker dua-duanya. Tapi gak ada efek CC yang gede banget kayak tadi. Menurut aku ya lebih oke. Daripada yang terjadi tadi ketika mau masuk ke dalam base. Itu yield sampe abis stacknya dari reward manipulation. Sampe durasinya abis kayaknya. Gak ada yang stopin sama sekali. Dan bahkan botol yang kita tahu dengan item-item defense nya. Tetep tumbang kena reward manipulation. Karena mungkin kalau misalnya dibilang yield juga menanti sosoknya.